jadi, ajaran utama di Jawi yang diwestan ini menunggalkan maksudnya menunggalkan tidak ya? menunggalkan kawulolan gusti itu pentingnya seorang yang menunggalkan uripe lantai ini ini juga dianggap saya juga tidak bekti, atau juga menyembah yang dimaksud ini harus menyesuaikan dengan alam ini alam rumi, saat diwetan micin saat diwetan bubuk masak saat diwetan makan-makan sinemat mungkin segera dengan perpergian tanpa jasad hanya roh, itu segera seperti ini, saya ingin mengerti jadi, diajari manekong ini, tetap mengagumi mengagumi tetangga, ibu-iwak diwi yang paling menunggalkan ini ada apa itu dengan nafas? nah, manekong ini menunggalkan menunggalkan nafas ini kok nafas ini sudah di sumber kehidupan ini kok ada apa? jadi, diajari menunggalkan mbak, apa? hmmm tian berbundung itu gini buruk-bundung lalu perambanan itu terus 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 diluruskan pak mulai saat berenggimu melalui sirik tunjukkanlah ke sirikannya itu dimana nah si ngomong itu orang-orang itu tiang beragama nah itu tiang beragama itu mesti ini kan kayak banyak ini aku percaya bahwa apapun yang dicipta yang dicipta oleh Tuhan itu apapun yang ada ini kan ciptaan Tuhan lalu bodoh bodoh itu dagep sirik berarti Tuhan kan disirikan kenapa Tuhan membuat itu walaupun itu lantaran lantaran tangan-tangan yang kita sebut utakwi dewa yang tiang kekuatannya iya kan ngerti dan ini aku diciptaan ini sirik berarti dia juga mensirikan Tuhan mesti ini tiang ini aku sakit pikir ngerti memang ini sirik dan tidak bermanfaat hanya Tuhan yang perhak menghancurkan nah apakah selama ini Tuhan pernah menghancurkan seperti itu bahkan Tuhan digambar salib orang-orang pilih pilih orang-orang tahu protes kok nah kenapa menungkannya ini sebingung kenapa apakah itu Tuhan juga bahwa itu juga bangunan terlepas dari mereka itu bangunan apakah itu kan terserah tiang-tiang yang males itu tahu nah kenapa kita harus dipaksa harus percaya di sana nah terus ada apa kalau mereka itu kita berpaksa hati ini orang-orang tidak apa malah membuatnya temen siriknya nah kalau dibara budur kan kita hanya melihat keindahan bangunan karena apa ini bangunannya menungkannya orang-orang mungkin kan berarti ini ada zat yang maha zat yang bisa membuat seperti ini karena mengagumi itu karena Tauhid ya pak ya memahami itu akhirnya hati ini kita mau tahu diwe berarti kalau gitu saya ini kecil dibanding orang yang membangun candi borobudur candi prambanan bilang ini kadang-kadang aku sombong berarti kan saya harus malu dengan orang yang membuat candi-candi itu ini apa nih oke oke kapan-kapan maun pak ini bab khusus maun pak ini pak ini maksudnya masih waw ini tiang ini saya sambung cerai kalau sudah cerai kebanyakan cari sandang pangan lebih susah mulai dari nul luar kosong ini pas cerai diwiti saja ya orang-orang atau ya ribun ribun pak yang itu kaitannya itu pembentukan sih dikaitkan itu saya sambung itu yang ini resiko yang ini resiko ini itu adalah perbuatan yang tidak selesai yang kita kerjakan nah terjadi ini kenapa ini saking mengucapannya mbak saya tahu yang diwestan ini sumpah ini yang ini kan segera ngelampai ini kan bersumpah ini urusan ini rumah tangga ini kenapa wujudnya karena saking sayangnya bergwanyar yang bercita-cita ingin membahagiakan tidak akan selingkuh dan lain sebagainya ini nyatanya di tengah-tengah perjalanan hidup kenapa yang terjadi kadang menyanyiakan kadang selingkuh dengan sendiri nah itulah pekerjaan yang belum tuntas dikerjakan akhirnya mendapat resiko nah resiko itu dari mana ya dari alam sendiri karena alam menjadi saksi orang bersumpah itu sendiri mas tolong dong diwedar tentang tadi nabi dan malaikat itu hakikatnya seperti apa kalau orang jawa itu kan bilang apa dewa gak boleh kalau bilang nabi boleh tipun nih orang jawa kalau jawa itu sudah dewa yang masih di yang selam kalau dewa kudu nabi karena orang selam tidak mengenal dewa hakikatnya tapi sama apa enggak tidak sama tidak sama tidak mengenal dewa nabi Muhammad ini mengenal dewa mungkin tidak jadi dewa sagat jadi brahmona sagat jadi wiku sagat tergantung yang jenengi budayanya karena mereka mengerti yang dianggap benar yang dianggap apa ini ku nabi semuanya sepakat kalau Muhammad itu nabi tidak tidak kalau orang tua pergi ke ilmu rongga warsito menawitan arab atau nabi tidak nabi karena keilmuannya karena kepandainnya makanya dianggap pujong nah sepakat kita orang jawa bahwa rongga warsito itu adalah pujangga iya sama mawan namun sebutan mawan kalau diperdebatan apa terus esensi dari malaikat itu kalau menurut orang jawa dari kacamata jawab dibuat pak ternak esensi malaikat oke jadi malaikat itu diantara gula dan manisnya diantara bunga dan harumnya itu adalah malaikat tajal ini apa sehingga sakit ngambu hirung berarti ngehirung sehingga sakit ngerasakit lagi hilat berarti ngehilat tapi untuk memisahkan antara manis dan gula ini ku sehingga sakit itulah esensi dari malaikat kalau otak dengan pikirannya dari hasil pemikiran-pemikiran yang jernih itulah malaikat maka pemikiran itu membisikkan kepada diri kita sehingga ngideliki nguk rongga kita ada peteng tidak peduk gendru aku tak ngalar bagaimana lampu padan itulah esensi dari malaikat apa ini penting ini pertanyaan ini jadi orang kalau orang jawa itu kan menembahikan ada sujud ada semedi meditasi terus diantara gerijo diantara masjid diantara wihara diantara pura ibadah-ibadah seperti itu itu hanya jalan apa itu namanya hanya proses tujuan utamanya itu adalah perilaku yang baik atau apa pun pak perilaku yang baik maksudnya lebih penting mana sebenarnya proses tadi dengan sujud dengan perilaku kita sehari-hari bermanfaat buat keluarga buat sesama buat alam ini penting pun di diantara lho dibanding diantara gerijo macet sujud ini memang jalan cara untuk menuju ke sana ke ketuhanan ini diantara dengan cara seperti itu kita itu kadang-kadang itu mantap dengan sendirinya tidak mau ngerti lho hmmm jadi ajaran utama itu yang jawi yang dibuat ini menunggalkan 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 seorang yang yang penting seorang yang menunggalkan diantara ini ini dianggap dianggap atau nyembah ini itu 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 dianggap masjid dan ini kan media atau jalan untuk menuju ke sana intinya dari perjalanan itu itu semua itu namun menunggalkan kawulolan gusti jadi bahasa ini pun diwulawal itu bahasa manunggalkan kawulolan gusti artinya pimpinan dengan bahwaan itu manunggalkan kawulolan gusti tapi manunggal kawulolan gusti itu yang harusnya itu makanya nah makanya dengan bahasa-bahasa yang yang tidak dipahami kadang-kadang itu terkebiak ya apa bahasa ini ini itu tukaran karena ketidakpahaman dari bahasa itulah makanya terus menghargai sirik menghargai kafir menghargai murtad tapi orang mengerti tujuan dari manunggal yang kawulolan gusti itu sendiri jadi ini ini dengan cara ini dengan cara Islam duduk bersilah saya jatuh yang kita menghargai jatuh kita jatuh kita apakah Tuhan mengharapnya jatuh dengan jatuh kan ini itu sama itu dengan membaca subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wah akbar kan tetap anak neurep ini kita dengan sucinya hidup akhirnya menimbulkan puji segala alam ini dan disitulah yang dinamakan akbar atau besar kan namanya itu kan itu pengiran terus juga menggerak itu kan oke mantep tapi kadang-kadang waduh ini menyikapi dengan dpdp seolah-olah takut ada pengiran waduh ya ada pengiran malah waduh itu justru pengiran itu malah bahasa agamannya anna su ilaiyawah ini aku udah paham anna su ilaiyawah jadi menunggu sekali kali Tuhan itu pun nyawiji atau keluarga atau keluarga dari manusia itu keluarga dari awal itu sendiri enggak 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 kok terus ngomong wadi enggak ada pengirahannya kok wadi ya itu teman-teman yang baru jumpa dengan tiktok tiktok itu media aja buat teman-teman pada saat kita live biar bisa interaksi langsung dengan narasumber gitu karena kita jarang sekali melakukan live streaming di youtube ya eh selanjutnya nah ini spesial ini pengalaman gaib yang pernah dialami oleh Pak Darno semenjak belajar spiritual dari muda sampai saat ini misal nanti kan mesti banyaknya misal eh kan Pak Darno tamu ini banyak wis pokoknya ini yang paling suaring nopo yang gaib gaib terus bisakah pepergian kemana-mana tanpa jasad itu sebenarnya manusia itu bisa apa enggak itu yang pertanyaan kedua nanti pribun pak monggo tipun ceria usahakan pak babakan gaib niku wawu pak babakan gaib niku adalah orang yang pernah melakukan gaib itu sendiri tapi orang lain juga tidak pernah mungkin tidak pernah nggak pernah nanti ngerasa melihat gaib yang dimaksud niku harus menyesuaikan dengan alam karena semuanya yang cukup yang cukup yang cukup yang cukup malah mungkin dengan keberlari tanpa jasad hanya rohan itu sangat yang cukup sepertinya sampai seberapa kalau ngerti jadi tidak bisa terserah jauh harus percuma pesawat jadi ilmu itu sesuai oleh alami saat ini yang penting itu tidak ada hati untuk pengeraanku saat ini saya rasakan tentang goib mulai lahir sampai saat ini hidup saya saat ini saya rasakan setiap saya berpikir saya tidak bisa tahu tentang tidur saya wau, ada apa jadi ini adalah pengalaman saya makanya saya syukur tentang itu Alhamdulillah saya berpikir seandainya saya tidak bisa bertanggung berarti saya tidak bisa bertanggung nah itulah saya itu yang pernah saya pelajari makanya saya berpikir saya merasa syukur saya ini saya berpikir di saat ini saya berpikir saya menikmati dunia yang indah ini saya sangat senang saya berpikir di dunia karena saya berpikir tentang dunia karena saya berpikir di dunia saya ini sangat berpikir di dunia seperti ini yang berpikir tentang berpikir di dunia tentang akhirat dan suaranya di barengan mati atau mereka ada ngomong-ngomongan seperti itu, nah itu artinya memang seperti yang mendengar ini saya berpikir di dunia berpikir itu yang sejarah saya tidak berpikir dengar bayang saya merasa saya didengar di dunia berarti seperti itu hanya meminiscankan ya semakin Terus menikmati meditasi itu biar cepat fokus gimana caranya Pak Terno caranya itu sangatenir soalnya meditasi satu-satunya yang sakit tujuan itu namanya manekong ini khususnya pak ya? itu jadi khusus, semua orang sakit jadi diajari manekong itu, tetap itu mengagumi tetang itu mengagumi tetangnya, itu mengagumi yang paling ketaknya, ada apa itu dengan nafas nah, manekong itu tidak mau membentuk nafas itu kok soalnya nafas itu sudah di sumber kehidupan itu ada apa di situ? namun ini lho kata saat ini, ini sepuluh yang bahas masalah nafas pentingnya ini pak nah ini namun dibahas mawon tidak pernah diaplikasikan tetap pernah dirasakan saja, percuma saya bahas-bahas mawon saat ini kumpulan perlu dibahas mawon, dikerjakan berapa? 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 enggak, 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 ini kalau saya penasaran nih kalau ingin aneh kan sempat ngobrol kali ya mas Indra enggak, kok tamunya pak Darno wakil roto-roto masalah apa itu kayaknya? nah, siji itu perjodohan, namun meluruhi wong loro sing non medis nah, contohnya tianggera sing non medis, ini biasanya ditangani pak Darno ini maksudnya kula, betul nopo nopo pak, maksudnya kula namung badan jembatan ini buka kendalan sepatu sebaru kadang yang enggak ada sakit-sakit non medis ini tidak, tidak berada pada jalan yang salah nonton, namun nonton mawon nolong dulur-dulur nonton mawon ini biasanya wujudnya apa mawon pak, sakit-sakit non medis ini ini adalah resiko dari hidup, efek dari perjalanan yang tidak selesai dikerjakan dan tidak harus dirinya sendiri, bisa leluhur-leluhurnya? karena leluhurnya ini, jenengnya pun karma nanti karma, karena resiko ini hampir sama, tapi tidak sama nanti karma ini, jenengnya misui wong, ya harus dipisui tapi, nanti jenengnya ngerasani wong, kalau misui kan bintang resiko ini iya, tanpa tahu sebabnya, tiba-tiba jenengnya ngerasani wong tapi jenengnya tidak, kenapa istilahnya tidak gak iling, nanti jenengnya ngerasani wong, itu resiko jadi karma sekali dikerjakan, langsung dapat imbalan itu karma tapi lah resiko, perjalanan hidup yang tidak tuntas akan mengakibatkan kesesatannya yang merupakan jeneng biambang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati